Intro Satu warga desa Cijati, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, tertimbu tanah longsor pada Senin sore kemarin. Korban baru bisa ditemukan dari evakuasi selasa pagi dalam keadaan meninggal dunia. Jasi, perempuan, 62 tahun, warga RT02 RW06, Desa Cijati, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor selasa 6 Februari 2024. Korban tertimbun dalam rumahnya pada Senin pukul 5 sore kemarin saat hujan lebat mengguyur desanya. Sebelumnya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Adah Sudaresa sudah memperangkatkan satu regu dari unit Siagasar Banyumas menuju lokasi kejadian. Pihaknya, sedikit kesulitan dalam mengevakuasi korban karena harus membuka jalur dengan memindahkan banyaknya material longsor dengan berjalan kaki dan juga membawa peralatan. Usai dilakukan pencarian bersama TNI, Polri, Pemdes, BPBD, MDMC, warga, dan pihak lainnya, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan pukul 9 pagi 6 Februari 2024. Kemudian korban langsung dibawa ke rumah keluarga korban. Baik, dapat kami informasikan dari Dinsa Kabupaten, kita telah menerima informasi kemarin sore berhati-hati. Jadi, longsor di Desa Garawangi, Desa Dusun Garawangi, Desa Cijati, Kecamatan Cimangru, Kabupaten Cilacap, telah terjadi longsor dan mengakibatkan rumah bagi Pak Matriya Longsoran dan satu orang yang menjadi berbanyak. Atas nama kasih, jenis kelamin perempuan, keluarga desa Cijati, Kecamatan Cimangru. Alhamdulillah, tadi jam 9 sudah berhasil kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia, dan selanjutnya kita akan dibawa ke rumah keluarga korban untuk selanjutnya disemayamkan dan dimakabkan untuk keluarga. Untuk yang jadi permasalahan kita adalah dari tadi maaf, adalah akses ke lokasi dengan banyaknya pohon yang tumbang untuk jalan serta banyak material longsoran yang hingga ketinggian 1 meter sehingga mempersulit untuk tim SAR masuk ke lokasi. Sehingga tadi pagi kita baru bisa sampai di lokasi dengan berjalan kaki seperti itu. Karena mengingat malam ruaca grimis dan rawan akan longsor, makanya untuk usaha tadi malam di tempat yang terlihat jam 12 malam kita lakukan tadi pagi. Usai korban ditemukan, warga diminta untuk berhati-hati dan waspada jika terjadi hujan lebat kembali. Warga diminta bisa mengungsi ke tempat aman jika terjadi hujan lebat dan tanda-tanda akan longsor. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan ditutup dan semua unsur dikembalikan kesatuannya masing-masing. Dari Cilacap, Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan.